Ketiga Santrinya Setelah pamitan, ketiga santri tersebut langsung berangkat. Mereka berkeyakinan bahwa perintah guru walaupun kelihatannya mustahil tetap harus dilaksanakan. Selama tiga hari tiga malam, ketiga santri tersebut mencari air susu di pinggir laut. Ternyata hasilnya tetap tidak ditemukan. Di tengah keputus asaan ketiganya bermusyawarah. Bagaimana ini? Kalau kita jawab tidak ada, berarti kan sama saja mengatakan guru kita bodoh. Seperti membeli rokok di toko bangunan. Jawab yang lainnya. Begini saja, bagaimana kalau kita jawab kami belum menemukannya Mbah Kiai? Kata salah satu santri. Akhirnya jawaban ini yang disetujui oleh dua orang teman santri. Lalu ketiganya soan kembali kembah Kiai Khalil dan mengatakan kalau mereka belum menemukannya. Kalau begitu, ayo kalian ikut saya. Kata Kiai Haji Khalil. Kemudian beliau mengajak ke tepi laut dan mengeluarkan gelas yang dibawa dari rumah untuk mengambil air laut dengan gelasnya. Aneh bin ajaib. Ternyata air laut itu berubah menjadi air susu. Sekarang mintalah kepada Allah sesuai dengan keinginan kalian dengan lantaranku. Ucap Mbah Khalil bangkalan. Kedua orang santri Kiai Haji Khalil meminta agar menjadi kaya raya. Sedangkan Mbah Manap meminta diberikan ilmu yang bermanfaat. Kelak keinginan mereka benar terkabul. Dua orang santri itu menjadi orang yang kaya raya. Namun kekayaannya habis berbarengan dengan meninalnya. Sedangkan Mbah Manap bisa bermanfaat bagi orang banyak. Ia mendirikan pondok pesantren Lirboyo yang santrinya menyebar sampai ke penjuru Nusantara. Walohu Alem. Terima kasih telah menonton!